Tiger King merasakan kelemahan yang tak terlukiskan dalam kekosongan yang diciptakan oleh jurus penyegelan langit 5 elemen. Seolah-olah dia terisolasi dari dunia. Itu adalah semacam kesepian dalam jiwanya. Pada saat ini, hawa dingin membunuh memenuhi udara. Ling Xiao menyerang Raja Harimau. Dunia 6 Jalan Reinkarnasi meledak dengan kekuatan yang mengerikan seolah-olah akan memusnahkan segalanya. Ledakan. Tinju Ling Xiao mendarat di tubuh Raja Harimau, memicu cahaya ilahi yang menyilaukan. Baju zirah yang rusak di tubuh Raja Harimau memancarkan fluktuasi rune yang menyilaukan. Kekuatan pertahanannya sangat mengejutkan. Tiger King memuntahkan setegup darah saat ia terlempar ke belakang. Matanya dipenuhi rasa takut. Kekuatan jurus 6 Jalan Reinkarnasi terlalu mengerikan. Meskipun baju besi yang rusak telah memblokir sebagian besar kekuatan, itu masih menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan pada Raja Harimau. Lihatlah bagaimana aku memecahkan cangkang kurakuramu. Mata Ling Xiao bersinar dingin. Tubuhnya bergerak bebas di kehampaan, dan cahaya tinju yang tak terbatas terus jatuh pada Raja Harimau. Baju zirah yang rusak itu bersinar terang dengan rune misterius yang berkedip-kedip, menghalangi sebagian besar kerusakan. Akan tetapi, kekuatan pantulan itu masih membuat Tiger King batuk darah. Wajahnya sangat pucat. Baju besi yang rusak ini bukan baju besi biasa. Cahaya melintas di mata Ling Xiao saat dia merasakan fluktuasi misterius yang berasal dari baju besi yang rusak. Tampaknya sangat kuno, dan Ling Xiao tidak dapat melihatnya. Terlebih lagi, Ling Xiao dapat melihat bahwa Raja Harimau tidak dapat memperbaiki baju besi yang rusak ini. Dia hanya mengandalkan kekuatan pertahanan pasif untuk memblokir sebagian besar kekuatan jurus enam jalan reinkarnasi. Kekuatan semacam ini membuat Ling Xiao diam-diam terkejut. Dengan kekuatan jurus enam jalan reinkarnasi, sekalipun Raja Harimau mengenakan artefak dao pertahanan tingkat rendah, ia akan tetap dibunuh oleh Ling Xiao, apalagi baju sirahnya yang rusak. Namun, meskipun baju besi yang rusak itu kuat, baju besi itu tidak dapat menahan semua kerusakan. Ling Xiao melancarkan puluhan pukulan dalam sekejap dan langsung melukai Tiger King. Berhenti. Terdengar suara gemuruh. Mata Suliang Cheng dipenuhi amarah saat dia terbang melintasi langit. Aura yang mengerikan memenuhi kehampaan, menekan dunia. Aura itu sangat kuat dan ingin menekan Ling Xiao. Awalnya, semua orang mengira bahwa Raja Harimau, yang telah membangkitkan garis darah Harimau putih dan menerobos ke alam surgawi, pasti akan mampu mengalahkan Ling Xiao. Namun, mereka tidak menyangka cara Ling Xiao begitu aneh. Dia benar-benar menghentikan terobosan Tiger King dan dalam sekejap mata, Tiger King terluka parah. Hidupnya dalam bahaya. Ledakan. Ling Xiao tampaknya tidak mendengar kata-kata Suliang Cheng. Dia mengambil kesempatan ketika Raja Harimau terluka parah dan mengambil kultifasi Raja Harimau. Armor ini memiliki latar belakang yang kuat. Ling Xiao sama sekali tidak menahan diri. Karena Raja Harimau tidak memurnikan baju besi yang rusak ini, ia hanya merobeknya dari tubuh Raja Harimau dan memegangnya di tangannya untuk mempelajarinya dengan serius. Hanya baju besi bagian dalam yang tersisa dari baju besi yang rusak ini. Baju besi itu tampak berkarat dan hitam pekat, sangat tidak mencolok. Namun, berdasarkan persepsi Ling Xiao dengan jiwa bela diri miliknya, ia menemukan bahwa pola-pola di dalam baju besi yang rusak itu sangat halus. Selain itu, ada banyak simbol kuno yang saling bersilangan. Selain itu, bahan baju besi itu sangat berharga dan alami. Ling Xiao tidak dapat membedakan dari bahan apa baju besi itu dibuat. Ini baju sirahku. Ling Xiao, kembalikan padaku. Tiger King hampir pingsan karena pukulan Ling Xiao. Sekarang Ling Xiao telah merobek baju besinya, dia marah dan malu. Dia menatap Ling Xiao dengan mata yang hampir menyemburkan api. Hal ini terutama berlaku untuk baju besi yang rusak ini. Itu adalah harta karun rahasia yang diperoleh Raja Harimau dari reruntuhan kuno. Meskipun ia telah mencoba segala cara untuk memperbaikinya, ia tidak dapat melakukannya. Namun, baju besi itu memiliki kekuatan pertahanan yang tak tertandingi dan telah menyelamatkannya dari bahaya berkali-kali. Sekarang, Ling Xiao benar-benar telah merampas baju besi ini. Itu sama saja dengan merampas darah hidupnya. Ling Xiao, lepaskan Raja Harimau. Tatapan mata Su Liang Cheng dingin. Dia menatap Ling Xiao dan memancarkan aura yang kuat. Gemuruh. Kehampaan bergetar, dan tekanan seorang raja memenuhi udara. Mata Su Liang Cheng berkilat dengan niat membunuh, tetapi juga dipenuhi dengan keterkejutan. Pemuda di depannya tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Dia terlalu abnormal. Dia harus membunuh Ling Xiao. Kalau tidak, saat dia dewasa, Sekte Wan Sou akan mendapat masalah. Mengapa? Ling Xiao mencibir dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Jika dialah yang kalah hari ini, Sekte Wan Sou tidak akan berpikir untuk membiarkannya hidup. Pada akhirnya, Sekte Wan Sou terlalu sombong. Mereka bahkan sedikit tidak tahu malu terhadap Raja Harimau. Ling Xiao, membunuh Raja Harimau tidak akan ada gunanya bagimu. Selama kamu membiarkan Raja Harimau pergi, Sekte Wan Sou akan melupakan masa lalu. Bagaimana menurutmu? Su Liang Cheng menekan amarah di hatinya dan berkata perlahan. Pada saat yang sama, dia mengambil keputusan. Selama Ling Xiao melepaskan Raja Harimau, dia akan melumpuhkan Ling Xiao. Dia tidak bisa memberi Ling Xiao kesempatan untuk melarikan diri. Yang lalu biarlah berlalu, Sekte Wan Sou sungguh agung dan perkasa. Tapi aku tidak peduli, jika Sekte Wan Sou punya rencana, aku, Ling Xiao, tidak takut. Namun hari ini adalah pertarungan hidup dan mati. Kami tidak akan menentukan pemenangnya, hanya hidup dan mati. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Ada cahaya tajam di matanya. Ling Xiao, jika kau berani membunuh Raja Harimau, aku jamin rumah iblismu akan hancur total. Selain itu, semua orang yang berhubungan denganmu akan mati. Niat membunuh di mata Su Liang Cheng hampir nyata. Suaranya sangat dingin. Ancaman. Sayangnya, aku tidak takut dengan ancaman. Raja Harimau, meskipun aku tidak punya permusuhan denganmu, kau tetap harus mati. Mata Ling Xiao dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam sekejap, dia menghantamkan telapak tangannya ke arah Raja Harimau. Aura pembunuh yang dingin menyelimuti Raja Harimau. Matanya langsung dipenuhi rasa takut, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Tidak. Raja Harimau tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Ling Xiao, beraninya kau. Su Liang Cheng juga berteriak. Tubuhnya dikelilingi oleh aura pembunuh saat ia menyerang Ling Xiao. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Ekspresi Ling Xiao tenang, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Su Liang Cheng. Pedang telapak tangannya menebas ke bawah, seperti sungai pedang yang menyala-nyala membelah langit. Dalam sekejap, darah menyembur keluar. Kepala besar Raja Harimau membubung ke langit, matanya terbuka lebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak percaya Ling Xiao berani membunuhnya. Namun, dia tidak akan pernah tahu jawabannya. Saat tubuh Tiger King jatuh ke tanah, kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan abadi. Sementara itu, mata Su Liang Cheng berkedip dengan sedikit kemerahan saat niat membunuhnya membumbung tinggi. Ling Xiao, kamu pantas mati. Su Liang Cheng meraung. Aura setengah langkah menuju Nobel Plain meledak. Zou Tian gemetar. Kilatan petir hitam, yang mengandung kekuatan untuk menekan segalanya, menyerbu ke arah Ling Xiao. 302. Bersenandung. Pedang pemakan langit berdengung dan bergetar, memancarkan cahaya tajam. Pedang itu tampaknya telah merasakan aura kuat Su Liang Cheng dan mulai pulih. Ling Xiao berdiri di kehampaan, matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Dengan kilatan cahaya di tangannya, pedang pemakan langit muncul di telapak tangannya. Pedang pemakan langit memiliki desain yang sederhana, dengan pola-pola misterius yang melingkarinya. Pedang itu tampak diukir dengan bayangan matahari, bulan, dan bintang. Itu adalah dunia yang luas. Dengan pedang pemakan langit di tangannya, Ling Xiao merasa seolah-olah dia terhubung dengan pedang itu melalui darah. Dia merasa seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan alam semesta. Empat gajah meloncat ke langit dengan gaya mencolok. Ling Xiao mengucapkan kata-kata ini. Tatapan matanya sangat tajam dalam sekejap, dan pedang pemakan langit menebas ke arah Su Liang Cheng. Kau sedang mencari kematian. Niat membunuh di mata Su Liang Cheng hampir nyata. Dia tidak menyangka Ling Xiao berani menyerangnya. Di matanya, Ling Xiao hanyalah seekor semut di alam Grandmaster. Dia bisa membunuhnya dengan jentikan tangannya. Sebaliknya, pedang kuno di tangan Ling Xiao membuatnya merasa sedikit terancam. Ledakan. Telapak tangan Su Liang Cheng tebal dan agung. Seperti lautan yang mengamuk, menghantam Ling Xiao, menyebarkan cahaya pedang yang menyilaukan ke langit. Cahaya ilahi dari empat gajah berubah menjadi empat cahaya pedang yang menyilaukan yang melintasi kehampaan. Mereka bertabrakan dengan telapak tangan Su Liang Cheng dan dimusnahkan pada saat yang sama. Telapak tangan Su Liang Cheng juga mendarat di pedang pemakan langit. Tiba-tiba, kekuatan besar terasa. Ling Xiao merasa seolah-olah dia sedang ditekan oleh ribuan gunung suci. Kekuatan mengerikan itu membuatnya terlempar puluhan kaki jauhnya. Batuk, batuk. Wajah Ling Xiao pucat dan ada sedikit darah di sudut mulutnya. Namun, matanya sangat cerah. Inikah kekuatan setengah langkah menuju alam mulia? Sungguh mengerikan. Bahkan jika Ling Xiao menggunakan seni ilahi tujuh batasan melahap langit dan bumi, dia tetap dikalahkan oleh Su Liang Cheng dengan satu serangan telapak tangan. Dia bahkan menderita luka serius. Seorang ahli Nobel Plain dapat mengendalikan kehendak langit dan bumi. Ketika dia menyerang, itu sangat mengerikan. Meskipun tubuh fisik Ling Xiao kuat, itu tidak cukup kuat untuk melawan kehendak langit dan bumi. Mengaum Ketika Raja Kra berlengan panjang melihat Ling Xiao diserang oleh Su Liang Cheng, cahaya ganas melintas di matanya. Dia memukul dadanya dengan tinjunya yang besar, dan kidarah di sekelilingnya melonjak ke langit. Dia melompat ratusan kaki ke udara dan melemparkan pukulan ke arah Su Liang Cheng. Bajingan, kau juga sedang mencari kematian. Tatapan mata Su Liang Cheng berubah dingin saat dia menghantam dengan telapak tangannya. Energi langit dan bumi yang deras menyembur keluar tanpa henti, seolah-olah langit dan bumi telah terbalik. Telapak tangan kekosongan besar menghantam tubuh Raja Kra, membuatnya terpental ratusan kaki jauhnya. Meskipun Raja Kra berlengan panjang telah mencapai puncak tingkat ke-6, mustahil bagi binatang iblis untuk mengendalikan kehendak langit dan bumi seperti manusia sebelum mencapai alam Raja Iblis tingkat ke-7. Namun, kulit Raja Kra berlengan panjang itu tebal dan kuat. Setelah terpental oleh serangan telapak tangan Su Liang Cheng, ia tidak mengalami cedera apapun. Tiba-tiba, ia menghentakkan kakinya, menyebabkan tanah bergemuruh dan retak. Ia mengumpulkan kekuatan di bawah kakinya dan melesat ke langit. Gemuruh. Tatapan mata Su Liang Cheng dingin saat dia menghantamkan telapak tangannya lagi, membuat Raja Kra berlengan panjang itu melayang. Kemudian, tatapannya tertuju pada Ling Xiao, niat membunuhnya berkobar. Ling Xiao, kamu bisa pergi ke neraka sekarang. Kaki Su Liang Cheng mendarat, menyebabkan kekosongan bergemuruh. Dalam sekejap, dia telah melintasi ribuan kaki dan menuju ke arah Ling Xiao. Niat membunuh yang dingin memenuhi udara saat awan-awan di sekitarnya melonjak. Seolah-olah langit dan bumi sedang marah. Apakah kamu yakin? Mata Ling Xiao berkilat dengan sedikit kegilaan. Pedang pemakan langit di tangannya mulai bersinar. Pada saat yang sama, aura misterius dan sulit dipahami memenuhi udara, menuju ke tanah. Pada saat ini, ekspresi Su Liang Cheng sedikit berubah. Dia bisa merasakan ancaman mematikan dari Ling Xiao. Ini, bagaimana ini mungkin? Hati Su Liang Cheng bergetar. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ling Xiao berada dua alam yang jauhnya darinya. Bagaimana dia bisa merasakan ancaman fatal dari Ling Xiao? Namun, intuisinya mengatakan bahwa jika dia menyerang Ling Xiao, dia akan menghadapi serangan yang menggemparkan dari Ling Xiao. Ledakan. Aura Ling Xiao dan Su Liang Cheng melonjak saat mereka mulai berhadapan satu sama lain dalam kehampaan. Aura misterius memenuhi udara. Tekanan yang hening menyebabkan wajah orang-orang di bawah menjadi pucat. Mereka merasa seolah-olah akan mati lemas. Bajingan kecil ini. Bagaimana ini mungkin? Mata He Qing dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Orang harus tahu bahwa bahkan dia tidak dapat menahan serangan Su Liang Cheng. Namun, Ling Xiao berhasil melakukannya. Bukankah ini berarti jika Ling Xiao bertarung dengannya, He Qing kemungkinan besar akan mati di tangan Ling Xiao? He Qing merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Pemuda yang tidak dianggap serius telah tumbuh ke alam seperti itu dalam waktu yang singkat. Pada saat ini, di atas istana di kejauhan, tiga sinar cahaya ilahi yang menyelaukan tiba-tiba melesat ke langit. Gemuruh. Seolah-olah tiga halilintar telah meledak. Langit dipenuhi dengan cahaya warna-warni dan bunga teratai emas muncul di kehampaan. Selanjutnya, kehendak langit dan bumi yang luas turun, membentuk tiga sosok misterius di kehampaan. Itu, Raja Tandus Agung, penasihat kekaisaran, dan guru spiritual Cunyang. Mungkinkah itu? Mata seseorang terbelalak saat mereka memikirkan suatu kemungkinan. Meskipun ketiga sosok di kehampaan itu tampak kabur, mereka memang Xia Huang, Ling Juechen, dan guru spiritual Cunyang. Kehendak langit dan bumi telah turun dan mereka telah menerobos ke alam mulia. Tubuh Su Liang Cheng juga bergetar. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia menatap kekosongan di kejauhan. Tidak, mereka hanya mengumpulkan kehendak langit dan bumi, tetapi tidak roh primordial jalur bela diri. Mereka hanya berada di alam mulia setengah langkah. Su Liang Cheng sedikit lega ketika melihat bahwa tiga sosok di kehampaan itu tidak kokoh. Mereka adalah bentuk embryo dari roh primordial jalur bela diri dan belum terbentuk sepenuhnya. Meski begitu, kenyataan bahwa tiga alam mulia setengah langkah telah muncul di Kerajaan Kuno Tandus Besar cukup mengejutkan. Bagaimanapun, para ahli alam mulia setengah langkah sangat dihormati bahkan di tempat suci jalur bela diri. Mereka hanya berada di bawah master tempat suci dan tetua agung. Saudara Su, Ling Xiao berasal dari Kerajaan Kuno Tandus Besar. Bukankah kamu tidak menghormati Kerajaan Kuno Tandus Besar dan Sekte Bintang Bulan Matahari dengan menyerangnya di depan umum? Suara yang dalam dan agung bergema di kehampaan. Ledakan. Tiga aura misterius melesat ke langit saat tiga sosok misterius terbang keluar dari kota kekaisaran. Masing-masing dari mereka diselimuti cahaya yang menyilaukan saat mereka terbang melintasi langit, memancarkan kekuatan yang besar dan tak tertandingi. Xia Huang mengenakan jubah naga hitam, mahkota datar di kepalanya, dan sepasang sepatu bot yang menginjak awan. Matanya agung dan dia memiliki aura yang agung. Di sisi lain, Ling Juechen mengenakan jubah putih yang unik dan tak terkendali. Dia tampak seperti orang asing dan misterius. Guru spiritual Chunyang masih berambut putih dan berjanggut putih. Ia tampak seperti orang bijak dan memegang pengocok ekor kuda di tangannya. Matanya tampak mengandung cahaya bintang misterius, membuatnya tampak bijak dan bijaksana. Ketiganya datang bersamaan seolah-olah mereka sedang menginjak pelangi ilahi. Mereka langsung tiba di hadapan Su Liang Cheng. 303. Ketika Ling Xiao melihat Xia Huang dan dua orang lainnya, matanya berbinar. Pedang pemakan langit di tangannya perlahan-lahan menarik ketajamannya dan aura yang telah menyatu dengan tanah pun perlahan menghilang. Ancaman mematikan itu telah menghilang. Su Liang Cheng menatap Ling Xiao dengan bingung, tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menatap Xia Huang dan dua orang lainnya. Kabarnya, kalian bertiga telah mengasingkan diri untuk menerobos ke alam mulia dan berubah menjadi kerangka. Aku tidak menyangka negara kuno Tahuang yang kecil ini memiliki begitu banyak bakat. Su Liang Cheng berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian dia menatap Xia Huang dan berkata, Ling Xiao membunuh orang-orang kita dan harus membayarnya dengan nyawanya. Apakah kamu akan menghentikanku? Meskipun ekspresinya tenang, hatinya sedang kacau. Karena raja-raja dari empat negara kuno terlalu bergantung pada Kinaga, hampir tidak ada seorang pun yang berhasil menembus alam mulia dalam beberapa ribu tahun terakhir. Tingkat ke-9 alam surgawi adalah batasnya. Namun, sekarang, Xia Huang benar-benar telah mematahkan kutukan legendaris ini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Terlebih lagi, tiga orang di depannya baru saja menerobos ke alam mulia. Jue Chen memiliki aura alami dan aura guru spiritual Chun yang tidak jelas. Hanya Xia Huang yang membuat Su Liang Cheng merasakan ancaman yang kuat. Saudara Su, Anda adalah orang yang memusulkan duel hidup dan mati antara Ling Xiao dan Sekte Wanshou. Ling Xiao juga setuju. Apa, kau membunuh yang muda dan yang tua melompat keluar tanpa peduli? Ling Jue Chen mencibir, tidak memberikan muka sedikitpun kepada Su Liang Cheng. Xia Huang pun berkata perlahan, Saudara Su, karena duel hidup dan mati sudah berakhir, mengapa kita tidak lupakan saja? Bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk menyerang Ling Xiao dengan statusmu? Guru spiritual pure yang tidak mengatakan apa-apa. Dia tampak tersenyum, tetapi sepertinya dia ingin membantu Ling Xiao. Wajah Su Liang Cheng menjadi gelap dan jejak kemarahan muncul di matanya. Dia tidak menyangka mereka bertiga begitu bertekad untuk memihak Ling Xiao. Jika hanya ada satu dari mereka yang setengah langkah ke alam mulia, dia mungkin bisa bertarung. Akan tetapi, meskipun mereka bertiga baru saja menerobos ke alam mulia, Su Liang Cheng bukanlah tandingan mereka jika mereka menyerang bersama. Jadi bagaimana jika itu adalah duel hidup dan mati? Karena Ling Xiao berani membunuh Raja Harimau, dia pasti sudah siap mati. Martabat Sekte Wanshou tidak bisa diremehkan. Apakah kau yakin ingin menjadi musuh Sekte Wanshou ku? Su Liang Cheng menatap Xia Huang dan dua orang lainnya dan berkata dengan suara dingin. Xia Huang mengerutkan alisnya dan berkata, Rekan Kultifator Su, kami tidak akan melawan Sekte Wanshou. Akan tetapi, Ling Xiao adalah anggota kerajaan kuno kehancuran besar milikku. Selain itu, dia adalah keturunan dari teman lama kita. Karena itu, kita tidak bisa duduk diam dan melihatmu membunuhnya. Guru spiritual pure yang juga tersenyum dan berkata, Rekan Taui Su, mungkin kamu masih belum tahu siapa Guru Ling Xiao. Jika kamu tahu, aku khawatir kamu tidak akan terus mengatakan bahwa kamu ingin membunuhnya. Dia punya tuan. Su Liang Cheng sedikit terkejut, tetapi dia segera mengerti. Dengan bakat yang luar biasa dan seni bela diri yang tak tertandingi, Su Liang Cheng tidak akan pernah percaya bahwa tidak ada warisan. Tentu saja, tuannya adalah lelaki tua yang tidak waras itu. Mungkin kau pernah mendengar namanya. Kata Sagepure yang sambil tersenyum. Apa? Tubuh Su Liang Cheng bergetar, dan matanya menampakkan ekspresi yang amat terkejut. Mustahil. Bagaimana mungkin dia bisa menerima Ling Xiao sebagai muridnya? Suara Su Liang Cheng mengandung sedikit getaran. Begitu mendengar kata-kata, orang tua yang linglung, dia langsung menggigil. Ini karena banyak orang di empat kerajaan kuno yang besar mungkin belum pernah mendengar nama orang tua yang linglung itu. Namun, di lima tanah suci seni bela diri yang besar, nama orang tua yang linglung itu seperti guntur di telinga seseorang. Dikatakan bahwa dia berpakaian sangat semraut, suka minum dan makan, dan sangat ahli dalam alkimia. Dia telah mencapai level legendaris seorang Grandmaster Alkimia. Konon katanya ia telah menjadi seorang Grandmaster Alkimia seribu tahun yang lalu. Kini, bahkan para pemimpin dari lima tanah suci seni bela diri besar pun harus menyambutnya dengan hormat. Konon katanya dia adalah Grandmaster Alkimia terkuat di seluruh daerah delapan kehancuran, dan dia juga orang nomor satu di daerah delapan kehancuran. Orang seperti itu sudah menjadi legenda. Setidaknya, saat Su Liang Cheng masih muda, dia sudah pernah mendengar legenda tentang lelaki tua yang linglung itu. Mengapa itu tidak mungkin? Aku khawatir kamu masih belum tahu bahwa Ling Xiao tidak hanya berbakat dalam seni bela diri, tetapi bakatnya dalam alkimia bahkan lebih mengerikan. Sekarang, dia sudah menjadi Grandmaster Alkimia tingkat atas. Kalau tidak, bagaimana mungkin lelaki tua yang linglung itu menyukainya? Ling Jue Chen berkata sambil tersenyum tipis. Grandmaster Alkimia tingkat atas. Gelar ini juga membuat Su Liang Cheng linglung. Dia menatap Ling Xiao seolah-olah dia telah melihat hantu. Pemuda ini tampaknya berusia tidak lebih dari 16 tahun. Wajahnya sangat lembut, dan senyumnya sangat cerah. Namun, ia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Terlebih lagi, ia sebenarnya adalah seorang Grandmaster Alkimia tingkat atas. Di seluruh delapan wilayah kehancuran, alkemis paling berbakat adalah Zauritian dari Sekte Bintang Bulan Matahari. Namun, ia baru berhasil mencapai alkemis tingkat menengah saat berusia 20-an. Seorang Grandmaster Alkimia tingkat atas berusia 16 tahun sungguh tidak pernah terdengar. Aku yakin kau tahu betul latar belakang Ling Xiao. Sekte panjang umur yang dianutnya hanyalah sekte biasa-biasa saja. Namun, dia mampu mengalami transformasi yang mengerikan dalam waktu yang singkat. Di seluruh wilayah delapan desolasi, aku khawatir selain lelaki tua yang linglung itu, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, kan? Jadi, rekan Su, saya harap Anda bisa melepaskan Ling Xiao. Itu bisa dianggap sebagai penghormatan kepada lelaki tua yang tidak punya pikiran itu. Guru spiritual Chun yang berkata sambil tersenyum tipis. Wajah Su Liang Cheng langsung menjadi gelap. Tatapannya ke arah Ling Xiao dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi lebih dari itu, tatapannya dipenuhi dengan rasa takut dan enggan. Dalam hatinya, dia masih percaya pada kata-kata Ling Jue Chen dan guru spiritual Chun Yang. Bagaimanapun, keajaiban yang terjadi pada Ling Xiao hanya bisa dilakukan oleh lelaki tua berkepala kacau yang legendaris itu. Namun, Sekte Wanshou telah menyinggung Ling Xiao. Apakah Ling Xiao rela membiarkan Sekte Wanshou pergi begitu saja? Jika pemuda ini tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi bencana bagi Sekte Wanshou. Namun, dia tidak berani menyerang Ling Xiao. Masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia putuskan. Su Liang Cheng harus melapor kepada pemimpin Sekte dan tetua tertinggi Sekte Wanshou sesegera mungkin agar mereka bisa mengambil keputusan. Rekan Su, mari kita akhiri masalah hari ini di sini. Pertarungan hidup dan mati selalu sangat adil. Itu tidak dianggap sebagai penghinaan terhadap martabat Sekte Wanshou. Xia Huang menatap Su Liang Cheng dan berkata dengan tenang. Melihat Xia Huang telah memberinya jalan keluar, Su Liang Cheng mendengus dingin dan berkata, Kalau begitu, aku akan memberikan muka kepada kalian bertiga. Ling Xiao, aku harap kamu akan menjaga dirimu sendiri di masa depan. Su Liang Cheng menatap Ling Xiao dan berkata dengan dingin. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selama Sekte Wanshou tidak memprovokasi saya, tidak akan terjadi apa-apa. Namun, jika Sekte Wanshou tidak tahu diri, jangan salahkan saya karena memulai pembantaian. 304. Hem, ayo berangkat. Su Liang Cheng mengayunkan lengan bajunya. Ia merasa jika ia tinggal lebih lama lagi, ia akan dibuat marah oleh Ling Xiao. Dengan wajah pucat, ia ingin pergi bersama He Qing dan yang lainnya. Wuih. Mata Ling Xiao berbinar saat melihat seorang murid Sekte Wanshou meraih Pedang Ilahi Jiwa Harimau. Seketika, dia menyemburkan aliran kisejati dari tangannya dan menyambar Pedang Ilahi Jiwa Harimau beserta cincin penyimpanan Raja Harimau. Ling Xiao, kamu, Pedang Ilahi Jiwa Harimau milik Sekte Wanshou. Mata Su Liang Cheng menjadi gelap saat dia menggertakkan giginya. Itu milik Sekte Wanshou. Kok saya tidak tahu tentang itu? Aku hanya tahu bahwa itu adalah rampasan perangku. Sudah cukup bagiku untuk bersedia mengembalikan tubuh Raja Harimau kepadamu. Pedang Ilahi Jiwa Harimau ini cukup bagus dan tajam. Bisa digunakan sebagai pisau pemotong. Mata Ling Xiao dipenuhi dengan ejekan seolah-olah dia tidak melihat kemarahan di mata Sekte Wanshou. Dia menyimpan Pedang Ilahi Jiwa Harimau dan cincin penyimpanannya. Bagus, sangat bagus. Su Liang Cheng melotot ke arah Ling Xiao dengan niat membunuh yang membara di matanya sebelum dia berbalik dan pergi. Meskipun He Qing juga sangat enggan dan ingin membalaskan dendam putranya, dia tidak punya pilihan lain karena Su Liang Cheng sudah berkompromi. Dia hanya bisa menatap tajam ke arah Su Liang Cheng dan pergi dengan enggan. Setelah orang-orang dari Sekte Wanshou pergi, Xia Huang berdiri di udara dan memancarkan aura agung saat dia menatap pasukan Naga Hijau. Banyak dari pasukan Naga Hijau yang ketakutan. Raja Tandus Agung masih hidup dan telah berhasil mencapai setengah langkah ke alam mulia. Apakah ini berarti Pangeran Kesembilan telah gagal total? Pengkhianatan adalah kejahatan serius yang dapat melibatkan sembilan generasi keluarga. DENTANG Senjata seseorang jatuh ke tanah dan seseorang segera berlutut di tanah dan bersujud kepada Xia Huang. Situasinya tidak ada harapan dan pasukan Naga Hijau semua berlutut di hadapan Xia Huang. Mata mereka dipenuhi kecemasan saat mereka memohon belas kasihan. Kalian semua telah ditipu oleh orang-orang jahat. Kalian seharusnya menghukum mati semua sembilan generasi keluarga ini. Namun, dengan mempertimbangkan prestasi militermu yang luar biasa untuk negara kuno kehancuran besarku, aku akan mengampuni nyawamu dan mengizinkanmu menebus kejahatanmu dengan melakukan perbuatan baik. Selama pelaku utama pemberontakan ini disingkirkan, Raja ini akan mengampuni kejahatanmu. Apakah kalian semua bersedia? Suara berat Xia Huang terdengar bagaikan gemuruh guntur, luas dan dahsyat. Terima kasih Raja yang berdaulat atas kebaikanmu, kami bersedia menebus diri kami. Hiduplah Raja yang berdaulat, hiduplah sepuluh ribu tahun. Mata para prajurit pasukan naga hijau dipenuhi kegembiraan dan mereka semua bersorak kegirangan, suara mereka menggetarkan langit. Di dalam rumah Raja Iblis, semua anggota klan keluarga Ling yang berhianat memperlihatkan ekspresi ketakutan di mata mereka. Karena para prajurit Kam Huben telah mengepung mereka. Tatapan mereka dingin dan penuh dengan niat membunuh. Justru karena pengkhianatan para anggota klan Ling inilah lebih dari separuh tentara kerajaan dan Kam Huben terbunuh. Oleh karena itu, banyak prajurit yang marah. Yang Mulia, mohon ampuni hamba. Kami juga dibutakan oleh Ling Yun Siang. Kami bersedia menebus dosa-dosa kami dengan melakukan perbuatan baik. Yang Mulia, mohon ampuni nyawa kami. Yang Mulia, karena kita dari klan yang sama, mohon ampuni kami. Satu demi satu, semua anggota keluarga Ling berlutut dan memohon pada Ling Xiao. Mata mereka penuh dengan harapan. Xia Huang sudah memaafkan pasukan naga banjir hijau, jadi Ling Xiao mungkin akan memaafkan mereka juga, kan? Tentara kerajaan dan prajurit Kam Huben juga memperhatikan Ling Xiao, menunggu keputusannya. Ling Xiao tersenyum tipis. Aku telah memberimu kesempatan, tapi kalian sendiri yang menyerahkannya. Apakah kalian masih punya muka untuk menyebut diri sebagai anggota keluarga Ling? Suara Ling Xiao sangat dingin, menyebabkan ekspresi anggota keluarga Ling berubah drastis. Mata mereka menunjukkan sedikit ketakutan. Kam Huben, dengarkan perintahku. Bunuh semua anggota keluarga Ling yang terlibat dalam pemberontakan, jangan biarkan satu pun hidup. Tatapan mata Ling Xiao langsung berubah dingin tak tertandingi saat dia berkata dengan dingin. Iya. Banyak prajurit Kam Huben menanggapi dengan keras, menatap Ling Xiao dengan rasa terima kasih yang dalam. Mereka tahu bahwa Ling Xiao memberi mereka kesempatan untuk membalas dendam. Membunuh. Tiba-tiba, para prajurit Kam Huben meraung dan mengangkat pedang perang di tangan mereka. Tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh, dan mereka tiba-tiba menebas. Uci. Darah berceceran dan mewarnai tanah menjadi merah. Satu persatu, kepala anggota keluarga Ling jatuh ke tanah, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya bahwa Ling Xiao benar-benar membunuh semua anggota keluarga Ling. Namun, kenyataan berdarah di depan mereka memberi tahu mereka, bahkan anggota keluarga Ling pun pasti akan mati. Kadang-kadang, ada satu atau dua anggota klan keluarga Ling dengan kultifasi kuat yang mencoba melarikan diri, tetapi pada akhirnya, mereka semua dicincang sampai mati. Hanya beberapa lusin anggota klan Ling family yang tidak ikut serta dalam pemberontakan yang selamat. Namun, ketika mereka melihat darah dan mayat di tanah, wajah mereka sangat pucat. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat saat mereka menatap Ling Xiao. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda dengan senyum cerah dan penampilan begitu lembut dan rupawan itu ternyata memiliki sisi yang begitu tegas. Bahkan mata Xia Huang, Ling Juechen, dan guru spiritual matahari murni menampakkan jejak kecemerlangan saat mereka melihat penampilan Ling Xiao. Pemuda ini, terlepas dari apakah itu bakat atau temperamen, adalah pilihan terbaik. Jika dia tidak jatuh di masa depan, dia mungkin benar-benar dapat naik ke posisi penguasa tertinggi yang legendaris. Tentara Naga Hijau, dengarkan perintahku. Hancurkan pemberontak bersamaku. Mata Xia Huang menampakkan jejak ketajaman saat dia menatap istana megah di kejauhan. Itu adalah tempat di mana Pangeran ke-9, Xia Yunran, sedang bersiap untuk naik tahta. Iya. Pasukan Naga Hijau meraung sebagai tanggapan. Mereka mengangkat senjata dan memancarkan niat membunuh yang kuat. Mata mereka berbinar saat mereka mengikuti Xia Huang menuju istana. Istana Kaisar Surgawi. Xia Yunran mengenakan jubah naga emas dan mahkota di kepalanya. Dia mondar-mandir di sekitar istana dengan tatapan panik di matanya. Kemana Tuan Mo pergi? Kalian bajingan, cepatlah dan temukan Tuan Mo untukku. Wajah Xia Yunran sangat jahat, dia hampir menjadi gila. Banyak barang di istana yang hancur karena ulahnya. Banyak dayang dan pengawal istana terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Mereka merangkak di tanah dan seluruh tubuh gemetar. Mata Xia Yunran menunjukkan sedikit ketakutan. Aura mengerikan Xia Huang, Ling Juechen, dan guru spiritual matahari murni ketika mereka keluar dari pengasingan telah menyelimuti seluruh ibu kota kerajaan. Itu juga telah membangunkan Xia Yunran, yang masih dalam mimpi. Xia Huang benar-benar keluar dari pengasingannya. Bukankah Tuan Mo memberitahunya bahwa Xia Huang pasti akan mati? Mengapa Xia Huang masih hidup? Dan dia sudah berhasil menembus setengah langkah alam mulia. Ini bagaikan sambaran petir yang menyambar Xia Yunran. Ia kehilangan kemampuan berpikir dan hanya menyisakan rasa takut. Xia Yunran merasa cemburu pada pangeran pertama, Xia Yunji. Selain itu, dia tidak mau menerima hal ini. Dia percaya bahwa baik bakat menarinya maupun kemampuannya untuk memerintah negara, dia jauh lebih kuat daripada Xia Yunji. Namun, mengapa Xia Huang begitu menyukai Xia Yunji dan bahkan membiarkan Xia Yunji mengawasi negara berkali-kali? 305. Setelah Xia Yunran bertemu dengan Tuan Mo, Tuan Mo telah merencanakan banyak hal untuknya. Tuan Mo telah menunjukkan metodenya yang tak terduga dan membuat kekuatannya semakin besar. Dia hampir mengendalikan semua pejabat sipil dan militer di Istana Kekaisaran dan bahkan mengambil alih kekuasaan militer. Hal ini memungkinkan ambisinya untuk berkembang tanpa henti. Oleh karena itu, ketika Tuan Mo memberitahunya bahwa Xia Huang sedang mengasingkan diri untuk menerobos ke alam mulia dan pasti akan mati, dia berkolusi dengan Chen Weishan untuk memulai pemberontakan dan membunuh Xia Yunji sebelum dia sempat bereaksi. Segala sesuatunya berjalan sesuai rencana dan dia hanya menunggu waktu untuk naik tahta. Namun, Xia Huang benar-benar keluar dari pengasingannya. Xia Yunran langsung panik. Dia panik mencari Tuan Mo dan menemukan bahwa Tuan Mo telah menghilang. Baru sekarang Xia Yunran samar-samar merasa bahwa mungkin dia benar-benar telah jatuh ke dalam konspirasi. Dia, yang selalu ingin menjadi Raja Alam Liar, hanyalah pion di tangan Tuan Mo. Pada saat ini, pintu Istana Kaisar Surgawi terbuka. Chen Weishan masuk bersama beberapa prajurit tentara naga hijau dengan ekspresi serius. Bagaimana, Jendral Chen, apakah Anda menemukan Tuan Mo? Melihat Chen Weishan, mata Xia Yunran berbinar. Dia segera melangkah maju dan meraih lengan Chen Weishan. Ketemu dia, seseorang melihat Tuan Mo memasuki makam kekaisaran di gunung belakang. Chen Weishan berkata perlahan dengan kilatan dingin di matanya. Apa, makam kekaisaran di gunung belakang? Mendengar ini, raut wajah Xia Yunran berubah. Makam kekaisaran di gunung belakang adalah tempat di mana Nadi Naga Belantara berada. Biasanya tempat itu dijaga oleh tetua keluarga Xia. Bagaimana mungkin Tuan Mo bisa memasuki makam kekaisaran? Lalu, mengapa dia pergi ke Mao Solem Kekaisaran? Chen Weishan berkata perlahan, Yang mulia, mungkin kita semua tertipu oleh Tuan Mo. Tujuan sebenarnya bukanlah untuk membantu Anda naik tahta, tetapi untuk menggunakan pemberontakan Anda untuk mengalihkan perhatian semua orang. Tujuannya adalah makam kekaisaran di gunung belakang. Ekspresi Chen Weishan juga sangat buruk. Kilatan tajam pisau terpancar dari tubuhnya dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia tahu bahwa Xia Huang sudah keluar dari pengasingannya. Dia dan Xia Yunran pasti akan mati. Tidak ada kesempatan untuk mendapatkan pengampunan atas kejahatan pengkhianatan. Makam kekaisaran di gunung belakang. Para tetua keluarga Xia mengizinkannya masuk. Mata Xia Yunran dipenuhi ketidakpercayaan. Yang Mulia, saya khawatir Anda tidak tahu ini, tetapi sembilan tetua surgawi dari keluarga Xia semuanya telah meninggal. Chen Weishan tersenyum pahit. Apa, bukankah Tuan Mo hanya berada di alam Grandmaster? Hahaha, jadi semuanya palsu, semuanya palsu. Xia Yunran hampir menjadi gila. Dia tertawa terbahak-bahak dan matanya dipenuhi kegilaan. Yang Mulia, mohon pikirkan sesuatu. Saya khawatir Yang Mulia akan segera tiba. Kita tidak bisa menunggu untuk ditangkap, bukan? Mata Chen Weishan menampakkan sedikit kecemasan saat dia mendesak. Tatapan mata Xia Yunran dingin dan tawanya tiba-tiba berhenti. Dia berkata dengan dingin, kita akan pergi ke makam kekaisaran di gunung belakang. Aku ingin melihat apa yang ingin dilakukan Tuan Mo. Dia berani berbohong padaku, Xia Yunran. Dia benar-benar pantas mati. Xia Yunran mengibaskan lengan bajunya, berbalik dan berjalan keluar dari Istana Kaisar Surgawi, menuju makam kekaisaran. Chen Weishan menggertakan giginya dan mengikuti. Ketika Ling Xiao tiba di Istana Kaisar Langit bersama Xia Huang dan yang lainnya, dia melihat kekacauan di tanah. Xia Yunran telah menghilang. Seorang jenderal dari pasukan Naga Hijau menangkap seorang dayang istana dan menginterogasinya. Barulah ia tahu bahwa Xia Yunran telah pergi ke makam kekaisaran di gunung belakang. Tidak bagus. Ekspresi Xia Huang berubah. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya saat ia bergegas menuju makam kekaisaran. Ia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Tubuh Ling Xiao gemetar saat memikirkan sebuah kemungkinan. Makam kekaisaran di gunung belakang adalah Nadi Naga dari negara kuno kehancuran besar. Itu juga merupakan area terlarang di kota kekaisaran yang menjaga Nadi Naga. Mengapa Xia Yunran pergi ke Nadi Naga? Mungkinkah dia ingin menghancurkan Vena Naga? Namun, Ling Xiao merasa itu tidak mungkin. Xia Yunran seharusnya tidak gila sampai sejauh itu. Namun, dari pemberontakan bodoh Xia Yunran, sepertinya itu bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang pangeran biasa. Secara samar-samar, Ling Xiao merasa bahwa ada dalang di balik semua ini. Neraka. Hati Ling Xiao bergetar saat memikirkan organisasi pembunuh misterius ini. Entah mengapa, Ling Xiao secara naluriah merasa bahwa semua ini memiliki hubungan misterius dengan dunia bawah. Mungkin aku bisa menemukan beberapa informasi tentang dunia bawah dari jiwa Ling Yun Xiang. Mata Ling Xiao bersinar saat kekuatan roh primordialnya menyebar. Dia menggunakan teknik spiritual rahasia dan menyelidiki jiwa Ling Yun Xiang. Makam Kekaisaran di gunung belakang sebenarnya adalah sebuah lembah besar di tengah gunung. Puncak gunung itu tampak sangat indah dan terletak di bagian paling utara kota Kekaisaran. Di sanalah para kaisar dari negara kuno kehancuran besar dimakamkan. Kecepatan Xia Huang sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di pintu masuk makam Kekaisaran. Di pintu masuk makam Kekaisaran, susunan yang awalnya menyegel makam Kekaisaran telah dihancurkan dengan paksa oleh seseorang. Sembilan tetua surgawi dari keluarga Xia semuanya telah menghilang saat ini. Hanya ada beberapa noda darah dan jejak pertempuran yang tersisa di tanah. Anak yang keji. Wajah Xia Huang pucat pasti saat matanya memancarkan cahaya dingin. Sembilan tetua surgawi adalah pasukan terkuat keluarga Xia. Sekarang setelah mereka semua tewas di makam Kekaisaran, kekuatan keluarga Kekaisaran telah sangat berkurang. Xia Huang tahu bahwa meskipun Xia Yunran bukanlah orang yang membunuh mereka, itu pasti ada hubungannya dengan dia. Dia juga tidak menyangka Xia Yunran begitu gila. Pada saat ini, Ling Xiao juga telah menggunakan teknik spiritual rahasia untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya dari jiwa Ling Yunxiang. Wajahnya langsung berubah serius. Ling Yunxiang memang anggota dunia bawah. Selain itu, ia adalah pembunuh peringkat emas dan salah satu pemimpin dunia bawah di Kekaisaran. Berkat kediaman Raja Iblis, Ling Yunxiang dapat hidup seperti ikan di air. Meskipun Ling Yunxiang tidak memiliki akses ke informasi yang paling penting, Ling Xiao telah menemukan informasi yang sangat penting. Pemberontakan Xia Yunran sebenarnya terkait dengan dunia bawah dan tujuan dunia bawah adalah Nadi Naga di makam Kekaisaran di gunung belakang. Para pembunuh yang bersembunyi di sudut-sudut sebenarnya mempunyai rencana terhadap Dragon Vein. Gemuruh. Pada saat ini, seluruh makam Kekaisaran mulai bergetar. Aura misterius meledak dan aura naga yang kuat memenuhi udara. Bumi mulai bergetar hebat dan raungan naga yang marah datang dari kedalaman bumi. Mengaum. Raungan naga itu mengguncang langit dan menyebabkan seluruh kota Kekaisaran bergetar. Gelombang kabut kuning memenuhi makam Kekaisaran di gunung belakang, mengandung aura kematian yang dingin. Raungan naga itu adalah suara roh Nadi Naga. Seolah-olah roh Naga Vena telah terluka parah. Raungan naga itu mengandung rasa marah yang tirani, menyebabkan kabut dilembah bergulung-gulung dengan keras. Tidak bagus, sesuatu telah terjadi pada pembuluh darah naga. Xia Huang, Ling Juechen, dan Sage Chunyang saling berpandangan. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka melompat ke lembah. 306. Ledakan. Di lembah, kabut kuning memenuhi udara, memancarkan aura kematian. Semua bunga dan pohon dalam aura kematian itu layu, seolah-olah makam Kekaisaran telah berubah menjadi tanah terlarang. Mengaum. Raungan naga yang ganas terdengar, menyebabkan bumi berguncang dan kehampaan bergemuruh. Gunung-gunung di sekitarnya retak dan kibumi dari nadi naga murni menyembur keluar, tetapi berubah menjadi aura kuning mematikan. Langit gelap dan tidak ada cahaya sama sekali. Aura kematian berwarna kuning menyembur keluar, seakan ingin menelan Xia Huang dan yang lainnya serta menguras vitalitas mereka. Enyah. Xia Huang berteriak dingin. Kehendak langit dan bumi yang kuat menyebar, langsung membubarkan aura kematian. Ekspresi Xia Huang, Ling Juechen, dan Chunyang Zhenren berubah serius. Mereka merasa bahwa tempat ini tak terbatas. Setelah terbang begitu lama, mereka masih belum menemukan nadi naga. Susunan. Ling Juechen berkata perlahan, matanya menampakkan sedikit ekspresi terkejut. Mampu mengebak tiga ahli alam mulia setengah langkah dalam susunan itu secara diam-diam, dan aura mematikan itu merupakan ancaman bagi para ahli alam surgawi. Orang yang memasang susunan ini sungguh luar biasa. Ling Xiao mengikuti di samping Ling Juechen, matanya berkilat terkejut. Itukah formasi naga meningkatnya Yellow Springs? Ling Xiao berkata perlahan, mengenali asal-muasal susunan ini. Ngomong-ngomong, asal-usul Yellow Springs Rising Dragon Arise sangat luar biasa. Itu adalah susunan dari Martial Arts Sanctuary 10.000 tahun yang lalu. Dikabarkan bahwa susunan itu dapat menghubungkan dunia yin dan yang dan memiliki kekuatan untuk membalikkan hidup dan mati. Ling Xiao pernah melihatnya di kehidupan sebelumnya, jadi dia merasa susunan ini sangat mirip dengan susunan naga meningkatnya mata air kuning. Aura kematian berwarna kuning adalah aura dari mata air kuning. Mata air kuning adalah aura kematian yang ekstrim. Itu adalah energi misterius yang dapat mengubah kehidupan menjadi kematian. Biasanya aura itu ada di kedalaman bumi dan hidup berdampingan dengan nadi naga. Sangat sulit baginya untuk muncul di dunia. Yellow Springs Rising Dragon Arise menggunakan kekuatan Dragon Vein untuk menciptakan kekuatan hidup dan mati di Yellow Springs. Kekuatannya sangat misterius. Walaupun Ling Xiao menduga bahwa susunan ini adalah susunan naga meningkatnya mata air kuning, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang di balik susunan itu. Ketika Xia Huang dan yang lainnya mendengar pengenalan Yellow Springs Rising Dragon Arise, tatapan mereka berubah dingin. Sialan, beraninya kau mengincar grit desolate Dragon Vein milikku. Tatapan mata Xia Huang dingin, aura kuat terpancar dari tubuhnya. Dia mengumpulkan kehendak langit dan bumi dan meninju ke arah kehampaan. Retakan. Tiba-tiba, kekuatan tinju yang tak tertandingi memenuhi udara. Kekuatan itu mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Kekuatan itu menyebabkan kikematian di udara bergetar hebat dan melonjak hebat. Mengaum. Raungan naga lainnya terdengar. Raungan itu mengandung riak kengganan saat perlahan-lahan terdiam. Gemuruh. Di dalam kehampaan, kikematian mata air kuning melonjak, dan kilat hitam memenuhi udara. Seekor naga kuning besar yang panjangnya puluhan ribu kaki melintasi antara langit dan bumi, dan kekuatan naga yang kuat menyebar. Melihat naga kuning besar ini, ekspresi Xia Huang dan dua orang lainnya berubah drastis. Kekuatan naga yang dahsyat itu dan kibumi yang agung yang terjalin, semuanya mengindikasikan bahwa naga kuning besar ini adalah urat nadi naga dari kehancuran besar. Naga kuning melayang di mata air kuning. Auranya dingin dan suram, mengandung kikematian yang kental. Sepasang mata merah darah seperti bulan menatap tajam ke arah Xia Huang dan yang lainnya. Pembuluh darah naga terpencil yang hebat. Itu benar-benar pembuluh darah naga terpencil yang hebat. Ling Xiao mendesah pelan, dan ada sedikit kenangan di matanya. Tuan Mudamo, formasi naga kuning bangkit telah diaktifkan. Xia Huang, Ling Juechen, dan guru spiritual cunyang semuanya telah jatuh ke dalam perangkap. Selama formasi diaktifkan, mereka bertiga akan terbunuh. Di atas gunung yang diselimuti kikematian dari mata air kuning, seorang pria berjubah hitam berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Di depannya berdiri seorang pemuda ramping berjubah putih. Ia tampak sangat anggun dan tampan, tetapi wajahnya pucat. Terlebih lagi, matanya memancarkan cahaya biru samar, seperti kilatan cahaya di neraka. Itu mengerikan. Bagaimana dengan Xia Yunran dan Chen Wei Xian? Mata pemuda berjubah putih itu berbinar dengan sedikit kegembiraan saat dia bertanya perlahan. Mereka telah mengikuti instruksimu dan mengubah sembilan tetua makhluk surgawi dan mayat para prajurit menjadi budak hantu. Selama kikematian mata air kuning dilepaskan sepenuhnya, mereka akan menjadi pasukan budak hantu. Pria berjubah hitam itu memberi perintah. Bagus sekali, hahaha, formasi naga kuning bangkit telah selesai. Tidak ada yang bisa menghentikanku lagi. Perencanaanku selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Ketiganya telah gagal, tetapi aku, Mouji, ditakdirkan untuk berhasil. Pemuda berjubah putih, Mouji, yang merupakan Tuan Mou yang dimaksud Xia Yunran, tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya memancarkan energi hantu yang kuat dan dingin, seperti lubang hitam besar, dan mulai melahap kikematian dari mata air kuning di sekitarnya. Mengaum. Raungan naga yang mengerikan bergema. Naga besar di kehampaan itu memuntahkan seteguk, dan tiba-tiba, lautan kuning melonjak. Auranya tak tertandingi, dan itu menekan Xia Huang dan dua lainnya. Kikematian dari mata air kuning melonjak, seolah-olah dalam sekejap telah berubah menjadi gunung pedang dan lautan pedang. Suara mendesing, suara mendesing. Wuss, Xia Huang dan dua orang lainnya melihat naga besar itu melancarkan serangan, dan wajah mereka langsung berubah. Mereka mulai menggunakan teknik mereka untuk membela diri. Ledakan. Xia Huang berdiri di udara, memancarkan aura keagungan dan dominasi seorang raja. Ia meninju ke arah kehampaan, dan seketika, aura tinju yang mengerikan meledak, menghancurkan sejumlah besar kikematian dari mata air kuning. Pedang kuno berwarna perak muncul di tangan Ling Juechen. Pedang ki itu panjangnya tiga ribu kaki, dan ketajamannya tak tertandingi. Pedang itu menghancurkan gelombang yang bergemuruh seperti tsunami. Kocokan ekor kuda di tangan immortal pure yang melesat bagaikan rantai keteraturan ilahi, membentuk cahaya misterius yang menghalangi gunungan bilah pedang dan lautan pedang yang terbentuk oleh aura kematian dari dunia neter dan menghancurkannya sepenuhnya. Ling Xiao tidak bergerak. Di bawah perlindungan Ling Juechen, matanya tampak dipenuhi cahaya. Dia menyapu pandangannya ke naga kuning besar di kehampaan, mencoba menemukan kekurangannya. Formasi naga kuning yang bangkit ini jauh lebih rendah daripada formasi naga kuning yang pernah dilihat Ling Xiao 10 ribu tahun yang lalu. Formasi ini hanya bisa dianggap sebagai versi yang disederhanakan. Selain itu, dalangnya telah dengan tergesa-gesa mengaturnya, jadi pasti akan ada banyak kekurangan. Ini adalah kesempatan Ling Xiao. Dia tidak menyangka bahwa Xia Huang dan dua orang lainnya dapat menghentikan Great Wilderness Dragon Vein. Perlu diketahui bahwa Eight Great Ancient Nations dari Eight Desolates Regen dapat bertahan selama 10 ribu tahun karena penindasan Dragon Vein. Ling Xiao sangat mengenal Dragon Vein. Ketika Great Wilderness Dragon Vein dilepaskan sepenuhnya, itu adalah eksistensi yang dapat ditekan bahkan oleh Supremis. Meskipun fena naga liar besar saat ini tidak sekuat 10 ribu tahun yang lalu, tetap saja itu bukan sesuatu yang bisa dihentikan oleh Xia Huang dan dua orang lainnya yang setengah langkah menuju alam mulia. Gemuruh. 307. Wuih. Swosh. Sinar cahaya suci yang menyala-nyala melesat keluar dari mulut naga itu. Sinar itu mengandung kekuatan untuk menembus segalanya dan sangat cepat. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebabkan Xia Huang dan dua orang lainnya mengubah ekspresi mereka. Ledakan. 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 Xia Huang, Ling Juechen, dan guru spiritual matahari murni mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Semangat juang mereka membumbung tinggi dan kehendak langit dan bumi meledak dari tubuh mereka saat mereka mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, meskipun cahaya ilahi terhalang, mereka bertiga merasa seolah-olah tersambar petir dan terdorong mundur puluhan kaki. Mengaum. Raungan naga itu menggetarkan bumi dan hawa membunuh memenuhi udara. Ki hantu memenuhi udara seolah-olah ada hantu yang muncul. Bersama dengan naga kuning di udara, mereka menyerang Xia Huang dan yang lainnya. Formasi naga yang bangkit semakin kuat. Meskipun Xia Huang, Ling Juechen, dan guru spiritual matahari murni semuanya adalah ahli yang setengah langkah lagi dari alam mulia, mereka tetap berjuang pada akhirnya. Mereka bahkan terluka oleh energi yang mengerikan dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Mata Ling Xiao berkedip. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa nadi naga dari makam kekaisaran telah dipatahkan oleh seseorang. Seseorang telah menyiapkan formasi naga kebangkitan mata air kuning. Itu adalah metode terbaik untuk mengubah kibumi dari nadi naga menjadi ki kematian mata air kuning. Ki kematian dari dunia bawah memenuhi udara dan samar-samar terjalin dengan nadi bumi. Sepertinya akan menyebar. Dimanapun ki kematian dari dunia bawah mencapai, tidak ada kehidupan yang lahir dan semuanya layu. Dalang ingin menggunakan formasi naga yang bangkit sebagai fondasi untuk mengubah seluruh ibu kota kekaisaran menjadi tanah kematian. Mata Ling Xiao dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dalang itu memang kejam. Hasilnya adalah puluhan juta orang di ibu kota kekaisaran akan mati di sini. Terlebih lagi, Ling Xiao samar-samar bisa merasakan bahwa ki kematian dari dunia bawah mengandung kekuatan yang dapat mengubah orang menjadi boneka. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan antara Xia Huang dan dua orang lainnya serta naga kuning terus berlanjut. Namun, mereka sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan dan tampaknya berada dalam bahaya yang mengancam. Pada saat ini, ki kematian dari dunia bawah mulai menyebar ke segala arah. Sosok-sosok misterius perlahan muncul. Aura mereka dingin dan sunyi senyap. Mereka seperti tentara hantu dari neraka dan muncul di hadapan Ling Xiao dan yang lainnya. Sosok-sosok itu semuanya mengenakan baju besi hitam dan dipenuhi aura kematian. Ekspresi mereka suram, dan tubuh mereka dikelilingi oleh aura hijau gelap. Mata mereka dipenuhi dengan aura hantu yang pekat. Tanpa berteriak atau menyerang, para prajurit hantu itu langsung menyerang Ling Xiao dan yang lainnya. Gemuruh. Aura kematian Yellow Springs bergetar dan senjata-senjata beterbangan di udara, tajamnya tak tertandingi. Khususnya bagi sembilan orang di garis depan, yang memancarkan ki kematian dari mata air kuning. Dapat dilihat bahwa mereka adalah sembilan orang tua. Dengan memobilisasi ki kematian dari mata air kuning, kekuatan yang meledak bahkan lebih kuat daripada para kultifator alam surgawi biasa. Sembilan tetua. Mata Xia Huang membelalak saat dia langsung mengenali mereka. Sembilan orang ini adalah sembilan tetua klan Xia yang menjaga makam kekaisaran. Namun, ia tidak menyangka bahwa dirinya akan dimurnikan menjadi budak hantu dan menjelma menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Selain itu, Xia Huang juga melihat Xia Yunran, Chen Weishan, dan yang lainnya di pasukan budak hantu. Matanya menunjukkan sedikit rasa sakit, tetapi lebih dari itu, ada kemarahan yang mengerikan. Sialan orang di balik ini. Xia Huang meraung dan menyerang dalam sekejap. Sebuah tombak hitam emas muncul di tangannya. Tombak itu berkilau misterius seperti api hitam saat terbang di udara dan menyerang ke depan. Api yang menyilaukan jatuh dengan panas yang tak tertandingi, menyelimuti sembilan tetua dan pasukan budak hantu dalam sekejap. Gemuruh. Namun, ketika tombak hitam emas itu mendarat di tubuh para budak hantu, suara logam beradu terdengar. Percikan api beterbangan ke segala arah, dan kobaran api itu tidak dapat melukai mereka. Sembilan tetua itu melangkah di atas api dan maju ke depan tanpa cedera. Mata mereka dipenuhi api hantu yang gelap. Membunuh. Ling Juechen dan guru spiritual Chunyang juga berteriak. Mata mereka menunjukkan jejak ketajaman saat mereka menyerang. Mereka dapat melihat bahwa para budak hantu ini telah lama kehilangan vitalitas mereka. Hanya karena aura kematian dari mata air kuning, mereka menjadi pasukan budak hantu yang hanya tahu cara membunuh. Xia Huang dan yang lainnya tidak menahan diri. Masing-masing dari mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, mereka membunuh para budak hantu satu demi satu dan menghancurkan tubuh mereka. Berdengung. Di dalam Yellow Springs Rising Dragon Grand Array, tampaknya ada gelombang suara misterius yang menyebar. Selain itu, aura mengerikan muncul dari naga kuning raksasa di kehampaan. Cakar naga yang mengerikan menyapu langit dan menghantam Xia Huang dan yang lainnya. Terlebih lagi, pasukan budak hantu yang terbunuh telah hidup kembali. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh, dan aura hantu melonjak saat mereka menyerang Yesiwen. Situasinya langsung menjadi kritis. Gemuruh. Cakar naga yang mengerikan itu tampaknya mengandung kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Xia Huang dan dua lainnya memperlihatkan tatapan mata yang menggila. Mereka menyerang pada saat yang sama dan meledak dengan kekuatan terkuat mereka. Namun, mereka masih terlempar oleh cakar naga itu. Mereka terus-menerus memuntahkan darah dan aura mereka menjadi lemah. Pasukan budak hantu menyerbu maju tanpa rasa takut dan hendak menenggelamkan Xia Huang dan yang lainnya dalam sekejap. Aku tahu. Jadi itu adalah paku duka jiwa bintang tujuh. Mata Ling Xiao berbinar. Saat naga kuning raksasa dikehampaan menyerang, dia akhirnya melihat dengan jelas bahwa ada enam simpul misterius yang berkedip di tubuh naga kuning raksasa itu. Aura itu persis sama dengan paku duka jiwa tujuh bintang. Paku berkabung jiwa tujuh bintang adalah harta karun dao hantu. Itu adalah harta karun rahasia yang dibuat dengan kekuatan ilahi dari Dube, Merak, Peda, Megres, Aliot, Mizar, dan Alkaid. Itu dapat menstabilkan tujuh jiwa makhluk hidup dan mengendalikan tiga jiwa. Itu berisi kekuatan misterius. Sepuluh ribu tahun yang lalu, Ling Xiao melihat Seven Star Soul Morning Nail. Itu adalah harta karun dari Ghost Dao Holy Land. Legenda mengatakan bahwa itu pernah membunuh seorang dewa dan diambil dari mayat dewa kuno. Ling Xiao masih bertanya-tanya bagaimana dalang itu menekan Great Desolation Dragon Vein. Ternyata itu karena Seven Star Soul Morning Nail. Paku berkabung jiwa tujuh bintang ini seharusnya replika. Lagi pula, jumlahnya hanya enam. Ini kesempatanku. Mata Ling Xiao berbinar. Dia bisa melihat bahwa tubuh naga kuning raksasa itu terjepit oleh paku duka jiwa. Namun, paku duka jiwa Dube yang paling penting hilang, menyebabkan cacat muncul di Yellow Springs Racing Dragon Grand Array. Cacat kecil ini sudah berakibat fatal. Roh dari Nadi Naga, kau adalah penguasa bumi dan leluhur semua makhluk hidup. Aku tahu kau tidak mau disegel, jadi bangkitkanlah kekuatan rohmu yang sejati. Kembalilah. Dahi Ling Xiao bersinar terang. Jejak kekuatan misterius roh primordial melonjak ke langit dan menuju naga kuning raksasa di kehampaan. Mengaum. Raungan naga itu menggetarkan langit. Naga kuning raksasa yang tadinya dipenuhi aura hantu, kini memperlihatkan jejak perjuangan dan rasa sakit di matanya yang besar. Apa yang sedang terjadi? Xia Huang, Ling Juechen, dan guru spiritual cunyang awalnya terluka parah di bawah tekanan naga kuning raksasa. Mereka hendak bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, ketika mereka melihat naga kuning raksasa itu tiba-tiba berhenti, ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Atas namaku, Ling Xiao, aku mengembalikan kebebasanmu. 308. Suara mendesing. Pada saat yang sama, tubuh Ling Xiao berubah menjadi sambaran petir emas. Ia mendarat di lereng ratusan meter di sebelah kirinya dan meninjunya. Gemuruh. Bumi bergetar. Lereng itu langsung hancur oleh Ling Xiao. Energi kematian dari dunia bawah memenuhi udara. Sebuah paku hitam terlihat samar-samar. Paku itu mengalir dengan cahaya misterius dan dipaku dalam-dalam ke bumi. Kuku duka jiwa Al-Kait. Mata Ling Xiao berbinar. Dia bisa merasakan aura dari kuku berkabung jiwa yang membuat roh primordialnya bergetar. Paku penghibur jiwa ini tampak luar biasa. Paku itu benar-benar memiliki kekuatan untuk menahan roh purba. Jelas, itu bukan benda biasa. Bangkit. Kaki Ling Xiao bergetar. Sebuah kekuatan agung menghantam. Seketika, bumi bergetar hebat. Paku duka jiwa Al-Kait mulai bergetar hebat. Tidak bagus. Hentikan dia. Mouji, yang sedang mengamati Yellow Springs Racing Dragon Grand Array, terkejut. Dia buru-buru menunjuk Ling Xiao dan berteriak. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seven Star Soul Morning Nail ini sangat misterius. Berkat Seven Star Soul Morning Nail, dia mampu memakukan Dragon Vein Spirit dan menyiapkan Yellow Springs Racing Dragon Grand Array. Bagaimana Ling Xiao bisa melihatnya? Suara mendesing. Wuss, wuss. Uluhan sosok berjubah hitam muncul di belakang Mouji. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat. Mereka seperti hantu saat mereka menyerang Ling Xiao. Ledakan. Pada saat yang sama, bumi bergetar hebat. Paku duka jiwa Al-Kait akhirnya dikeluarkan oleh Ling Xiao. Paku itu memancarkan cahaya misterius di kehampaan dan berubah menjadi paku hitam sepanjang tiga inci. Paku itu memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Ling Xiao segera mengeluarkan kotak giyok dan menyimpannya. Di atas kehampaan, titik cahaya hitam di ekor naga kuning menghilang. Tiba-tiba, langit berguncang, dan kekuatan naga memenuhi udara. Mata naga kuning itu tampak linglung, dan ia mulai berjuang keras. Ling Xiao telah menemukan cara untuk menghancurkan formasi itu. Pergi dan lindungi dia. Mata Xia Huang berbinar. Dia juga melihat perubahan pada naga kuning itu. Seketika, dia bersemangat dan terus melawan pasukan budak hantu yang tak pernah mati. Suara mendesing. Wuss, Ling Juechen dan guru spiritual matahari murni saling berpandangan dan segera menyerbu. ke arah Ling Xiao. Sialan. Formasi naga kuning yang bangkit, bubar. Ekspresi Mo Wuji sangat buruk. Seketika, sebuah bendera hitam berkibar di tangannya dan terbang menuju Yellow Springs Rising Dragon Grand Array. Gemuruh. Ki kematian Yellow Springs yang tak berujung melonjak, mengubah dunia menjadi hamparan luas. Seolah-olah sungai Yellow Springs mengalir, memancarkan ratapan dan lolongan hantu. Dalam sekejap, sungai Yellow Springs memblokir Ling Juechen dan Daois Pureyang. Merusak. Cahaya dingin melintas di mata Juechen. Seketika, pedang perak kuno di tangannya menebas dengan ketajaman yang tak tertandingi. Dia ingin menerobos ikatan di depannya dan menyelamatkan Ling Xiao. Guru spiritual Pure yang juga melepaskan kekuatan ilahi tertingginya. Matahari yang menyala-nyala tampak muncul di belakangnya. Cahayanya menyilaukan saat menghantam sungai Yellow Spring. Gemuruh. Bumi bergetar saat cahaya ilahi yang tak tertandingi melesat ke segala arah. Energi kematian mata air kuning melonjak ke segala arah. Meskipun sungai mata air kuning berguncang hebat, itu seperti jurang yang dengan kuat menghalangi jalan Ling Juechen dan Daois Pureyang. Di sisi lain, beberapa pria berjubah hitam dengan aura dingin yang menggigit telah tiba di depan Ling Xiao. Membunuh. Mata Ling Xiao berkilat saat niat membunuhnya semakin kuat. Pada saat ini, dia sama sekali tidak menahan diri. Pedang pemakan langit memancarkan cahaya tajam dan menyapu ke arah pria berjubah hitam itu. Sosok pria berjubah hitam itu bagaikan hantu yang berubah arah di kehampaan. Terlebih lagi, aura mereka sangat kuat. Mereka sudah mendekati level ahli alam langit. Namun, basis kultivasi seperti itu tidak ada apa-apanya di hadapan Ling Xiao. Cahaya pedang pemakan langit menyapu dan cahaya pedang langsung meletus, menyapu ke segala arah. Pedang ki yang tak berujung mendatangkan malapetaka dan langsung memotong-motong pria berjubah hitam menjadi berkeping-keping. Kabut berdarah menyebar di kehampaan. Selanjutnya, Aliot Sol Mourning Nel. Mata Ling Xiao berbinar saat merasakan puluhan aura kuat mendekat dengan cepat. Tanpa ragu, dia menggunakan teknik teleportasi rahasia dan melesat kekejauhan. Ribuan zang jauhnya, sebuah pohon kuno yang hanya tersisa batangnya hancur oleh pukulan Ling Xiao. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi mengguncang bumi, menyebabkan retakan besar muncul di tanah. Sebuah paku berkabung jiwa muncul dari retakan itu. Ling Xiao menyimpan paku berkabung jiwa. Seperti air yang mengalir, kecepatannya sangat cepat dan dia langsung bergerak menuju paku berkabung jiwa ketiga. Ling Xiao menggunakan teknik teleportasi rahasia, dan langit dipenuhi dengan bayangan. Meskipun orang-orang berjubah hitam itu menyerang Ling Xiao, mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan Ling Xiao. Dalam sekejap mata, lima kuku berkabung jiwa telah ditarik keluar oleh Ling Xiao. Hanya kuku berkabung jiwa Giyok Surgawi terakhir yang tersisa. Kau menghancurkan rencanaku, Ling Xiao, kau pantas mati. Hati Mo Wu Ji berdarah, wajahnya menjadi sangat ganas dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang membara. Fena naga desolasi agung sangat kuat. Mo Wu Ji juga berusaha keras untuk memakukan enam paku berkabung jiwa ke berbagai bagian roh Fena naga sehingga menjadi bagian dari formasi naga kebangkitan mata air kuning. Namun, sebelum paku jiwa Surgawi ke-7 bisa mendarat, Ling Xiao, Xia Huang dan yang lainnya sudah menyerbu masuk. Oleh karena itu, dia hanya bisa buru-buru mengaktifkan Yellow Springs Racing Dragon Array. Tanpa diduga, kuku berkabung jiwa terakhir menjadi cacat terbesar. Ling Xiao menemukan rahasia kuku berkabung jiwa dan mencabutnya dalam waktu singkat. Tuan Mudamo, ayo cepat mundur. Formasi naga kuning yang bangkit akan segera hancur. Saat Xia Huang dan dua lainnya berhasil keluar, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri. Seorang pria berjubah hitam berkata dengan ekspresi cemas di wajahnya. Tidak, bahkan jika kita harus mundur, aku harus membunuh Ling Xiao. Mata Mouji dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berdiri di atas gunung dan menatap Ling Xiao, yang terbang ke arahnya dari jauh, dan berkata dengan dingin. Di bawah kaki Mouji terdapat paku duka jiwa Giyok Surgawi ke-6. Jika Ling Xiao ingin melepaskan roh pembuluh darah naga sepenuhnya, dia harus mencabut paku duka jiwa ini juga. Mouji sudah bisa melihat Ling Xiao datang ke arahnya dengan kecepatan kilat. Tatapan mereka bertabrakan dalam kehampaan, melepaskan jejak gelombang cahaya ilahi. Ling Xiao, kau menghancurkan rencanaku. Matilah. Mouji meraung marah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Energi kematian dari mata air kuning menyebar di sekelilingnya. Auranya sangat menyeramkan dan menyeramkan, seperti raja hantu dari neraka. Sangat menakutkan. Meskipun Mouji tampak seperti baru berusia 20-an, kultifasinya telah mencapai tingkat pertama alam surga. Bakatnya tak tertandingi. Tuan Mo, saya tidak menyangka Anda berasal dari dunia bawah. Ini seharusnya semua elit dunia bawah di ibu kota, kan? Baguslah, mari kita selesaikan dendam lama kita. Tatapan Ling Xiao dingin saat dia menatap Mouji dan sekelompok pria berjubah hitam di belakangnya. Orang-orang ini memiliki aura yang kuat, tetapi Ling Xiao sangat mengenal mereka. Mereka persis sama dengan para pembunuh dari dunia bawah yang mengejarnya. 309. Ledakan. Xia Huang bertarung sengit dengan pasukan budak hantu, sementara Ling Juechen dan Daois Pure yang terjebak oleh sungai mata air kuning. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari belenggu formasi tersebut. Mereka telah melihat Mouji dan rekan-rekannya mengelilingi Ling Xiao, dan mata mereka dipenuhi kecemasan. Akan tetapi, Yellow Springs Racing Dragon Array tidak rusak dan mereka bertiga tidak dapat melepaskan diri dari Array tersebut. Ling Xiao, kamu memang waspada. Tapi aku benar-benar menyesalinya. Seharusnya aku menyingkirkanmu lebih awal, kalau tidak kau tidak akan merusak rencanaku. Mata Mouji dingin, seolah-olah ada api hantu yang menari-nari di dalamnya. Dia memang dipenuhi dengan penyesalan. Pada awalnya, Ling Xiao hanya berada di tahap transformasi roh, tetapi di bawah pengejaran berulang-ulang di dunia bawah, dia tidak hanya tidak mati, dia menjadi semakin kuat. Khususnya di 8 Desolate Secret Territory, Mouji telah melebih-lebihkan Ling Xiao. Dia telah mengirim dua pembunuh bayaran peringkat emas, tetapi mereka masih gagal membunuh Ling Xiao. Jika Ling Xiao sudah lama meninggal, dia tidak akan menghancurkan rencananya hari ini. Dunia bawah adalah sekelompok tikus yang tinggal di selokan Yang Bau, yang hanya berani bertindak dalam kegelapan. Namun hari ini, aku akan membuat dunia bawah menghilang dari dunia sepenuhnya. Ling Xiao menatap Mouji dan berkata dengan acuh tak acuh. Menghilangkan dunia bawah. Hahaha, betapa besarnya kata-kata itu. Mouji tertawa, matanya penuh dengan ejekan. Ling Xiao, kekuatan dunia bawah berada di luar imajinasimu. Tapi kau tidak akan bisa melihatnya. Hari ini, kau ditakdirkan untuk mati. Pergi, bunuh dia. Tatapan mata Mouji berubah dingin, dan dia tidak berani membuang waktu lagi. Pria berjubah hitam terlemah di belakang Mouji adalah pembunuh bayaran tingkat emas di tahap master, dan bahkan ada lebih dari selusin dari mereka di tahap surga. Mereka dianggap sebagai kekuatan yang kuat di seluruh ibu kota. Mendengar perkataan Mouji, mata puluhan pembunuh berjubah hitam memancarkan niat membunuh, dan mereka menyerbu ke arah Ling Xiao. Inilah fondasi dunia bawah. Ling Xiao yakin bahwa puluhan pembunuh berjubah hitam ini dapat melawan Xia Huang, Ling Juechen, dan guru spiritual matahari murni pada saat yang bersamaan. Ling Xiao memang bukan tandingan mereka. Namun sayang, ini adalah fena naga terpencil yang agung. Gemuruh. Ling Xiao berdiri di udara dan menatap pembunuh yang sedang berlari ke arahnya. Matanya tampak acu-ta'acu, tetapi ada kilatan tajam di dalamnya. Roh Nadi Naga, bangunlah. Ling Xiao menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan naga kuning besar di langit. Seketika, kekuatan naga yang mengerikan merasuki sekelilingnya. Raungan naga itu melesat ke awan, mengguncang langit. Raungan itu mengandung kebebasan dan kegembiraan karena terbebas dari belenggu, juga kemarahan dan niat membunuh. Retakan. Bumi tiba-tiba retak, dan naga kuning di langit perlahan menghilang. Dari tanah, seekor naga hitam dan kuning melesat keluar, terbang di udara. Naga itu melingkari tubuh Ling Xiao, memancarkan gelombang kegembiraan dan keintiman. Kuku berkabung jiwa 7 bintang sudah kehilangan kuku berkabung jiwa poros surgawi yang paling penting. Selain itu, Ling Xiao telah mencabut 5 kuku berkabung jiwa, jadi yang terakhir tidak dapat lagi mengikat roh pembuluh darah naga. Dengan teknik rahasia Ling Xiao, roh pembuluh darah naga langsung terbangun. Vena naga di delapan daerah terpencil awalnya didirikan oleh Ling Xiao dan Jin Se. Merasakan gelombang jiwa Ling Xiao yang familiar, roh Vena naga menjadi sangat bersemangat. Seberapa dahsyat dan agungnya kekuatan Great Desolate Dragon Vein. Itu berisi energi bumi Vena naga yang paling murni, yang langsung menyatu ke dalam tubuh Ling Xiao, menyebabkan kekuatannya meningkat dengan cepat. Aura yang mengerikan menyebar. Tidak bagus, mundur. Ekspresi Mouji berubah, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak mengerti bagaimana Ling Xiao bisa berkomunikasi dengan roh pembuluh darah naga. Paku duka jiwa Giyok Surgawi yang terakhir masih berada di bawah kakinya, jadi bagaimana roh pembuluh darah naga bisa lepas. Namun, sudah terlambat. Mata Ling Xiao dingin, dan pedang Devoring Heaven di tangannya bersinar dengan ketajaman yang tak tertandingi. Empat cahaya ilahi bumi, air, angin, dan api melesat ke langit dan berkumpul di udara, membentuk aura pedang yang besar. Ketajamannya tak tertandingi, menghancurkan segalanya. Empat gajah meluncur dengan gaya mencolok di langit. Pedang pemakan langit mengumpulkan kekuatan dari nadinaga, dan aura pedang besar turun dari langit. Aura itu mengandung kekuatan yang membuat siahuang dan yang lainnya gemetar ketakutan. Meskipun para pembunuh berjubah hitam itu kuat, bagaimana mereka bisa menahan kekuatan penghancur seperti itu? Ledakan. Uluhan pembunuh berjubah hitam meledak di udara. Mereka tersapu oleh aura pedang yang mengerikan, dan meledak menjadi kabut darah. Bahkan tulang-tulang mereka tidak tersisa, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Di telapak tangan Ling Xiao, sebuah teratai emas mekar, memancarkan cahaya misterius. Teratai itu sedikit melingkar di udara, dan mengumpulkan lusinan jiwa hitam. Ini adalah efek magis dari Devoring Heaven Golden Lotus. Tidak hanya dapat melahap energi spiritual langit dan bumi, tetapi juga dapat melahap jiwa semua makhluk hidup. Ling Xiao berdiri di atas sembilan langit, dengan urat nadi naga hitam dan kuning melingkarinya. Pedang Devoring Heaven di tangannya bersinar dengan ketajaman yang tak tertandingi. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan jubah putihnya lebih putih dari salju. Dia memiliki aura yang tak terkalahkan. Tatapan Ling Xiao tertuju pada wajah pucat Mouji. Dia tampak acu-ta'acu, seperti naga suci yang mengawasi semut dari sembilan surga. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Hati Mouji bergejolak, matanya penuh ketidakpercayaan, dan mulutnya penuh kepahitan. Namun, sesaat kemudian, seluruh tubuhnya bergetar saat dia merasakan bahaya yang mengancam. Dia bahkan tidak memikirkannya sebelum melarikan diri ke kejauhan. Ling Xiao pasti tidak akan melepaskannya. Dengan tingkat kultifasinya saat ini, dia bukanlah tandingan Ling Xiao. Mouji, pergilah ke neraka. Ling Xiao berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia perlahan mengangkat pedang langit yang memakan. Kekuatan dalam tubuh Ling Xiao terasa seperti akan meledak, dan dia merasa perlu melampiaskannya. Ling Xiao saat ini diperkuat oleh roh pembuluh darah naga. Meskipun tidak seseram ketika dia menggunakan arai penindas iblis delapan desolasi di wilayah rahasia delapan desolasi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Ling Xiao bahkan berani melawan seorang ahli tahap mulia. Itulah sebabnya Ling Xiao memiliki keyakinan untuk menantang He Qing dan Su Liang Cheng. Karena dia berada di ibu kota, dia dapat menggunakan kekuatan Great Desolation Dragon Vein kapan saja. Selama tubuh fisiknya cukup kuat, dia dapat meledak dengan kekuatan penghancur. Weng! Wajah Mouji pucat, dan matanya dipenuhi dengan kengganan. Sebuah cahaya menyala di tangannya, dan sebuah batu diok kuno berwarna ungu muncul. Dia tiba-tiba menghancurkannya. Ledakan! Sebuah kekuatan misterius menyapu Mouji, seolah-olah dia akan menghilang ke dalam kehampaan. Itu adalah item Dao teleportasi satu kali. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Mata Ling Xiao berbinar, dan dia langsung menyadari bahwa giok kuno di tangan Mouji seharusnya adalah benda Dao sekali pakai. Benda itu bisa langsung memindahkannya ribuan mil jauhnya, dan sangat berharga. Ling Xiao tidak punya pilihan lain selain mengambil harta karun ini karena dia dipaksa ke sudut oleh Ling Xiao. Akan tetapi sekarang kehampaan itu sudah berada di bawah kendali Ling Xiao, dan kehendak langit dan bumi sedang turun, bagaimana mungkin Mouji bisa lolos dari bawah hidungnya. Suara mendesing. Cahaya pedang yang cemerlang melesat melintasi langit, langsung membubarkan kekuatan teleportasi di tubuh Mouji. Mouji memuntahkan setegup darah seolah-olah dia tersambar petir. Wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi keputus asaan. 310. Ling Xiao, kau tidak bisa membunuhku. Jika keberani membunuhku, kau pasti akan mati. Mata Mouji dipenuhi ketakutan saat dia meraum dengan cara yang mengancam. Dia tidak menyangka kalau item dao ofensif sekali pakai yang diandalkan akan dihancurkan oleh Ling Xiao, menghancurkan harapannya untuk melarikan diri. Ling Xiao sudah menyusulnya. Dia memegang pedang pemakan surga di tangannya dan dikelilingi oleh energi nadinaga. Dia menatap dingin ke arah Mouji. Tidak berani membunuhmu. Kamu benar-benar kekanak-kanakan. Ling Xiao mencibir. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Mouji. Pedang pemakan surga memancarkan cahaya pedang yang mengerikan dan langsung menenggelamkan Mouji. Langit dan bumi bergemuruh saat cahaya pedang itu menyapu. Diiringi oleh raungan naga yang kuno dan dahsyat, Mouji bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia menghilang ke dalam kehampaan. Cincin penyimpanan Mouji melintas di udara dan disimpan oleh Ling Xiao. Teratai emas pemakan surga memancarkan cahaya berkabut dan seberkas cahaya berkelebat. Seketika, jiwa Mouji tersedot ke dalam teratai emas pemakan surga. Di makam kekaisaran di gunung belakang, energi kematian tak berujung dari mata air kuning memenuhi udara. Saat roh Nadi Naga dilepaskan oleh Ling Xiao, energi bumi tak berujung melonjak. Di bawah pengaruh Nadi Naga, energi kematian mata air kuning ditekan dan dihisap ke kedalaman bumi. Setelah energi kematian mata air kuning menghilang, langit dan bumi menjadi kosong. Namun, makam kekaisaran di gunung belakang berantakan. Semua bunga dan pohon telah layu dan gunung-gunungnya luas. Tempat itu seperti tanah tandus. Ling Xiao, kau bisa mengendalikan urat naga dari alam liar. Dengan hancurnya formasi naga kuning, Xia Huang, Ling Juechen, dan Sage Pure Sun berhasil melarikan diri. Ketika Xia Huang melihat Ling Xiao, dia dapat dengan jelas merasakan ki naga pada dirinya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Perlu diketahui bahwa meskipun Xia Huang adalah raja dari alam liar yang agung dan memiliki hubungan erat dengan urat nadi naga di alam liar, dia tidak akan bisa seperti Ling Xiao yang mampu sepenuhnya mengaktifkan urat nadi naga di alam liar dan melepaskan kekuatan seorang kultifator tingkat mulia. Ini bukan apa-apa. Ini teknik rahasia yang diajarkan oleh guruku yang murahan. Pada saat kritis, aku bisa meminjam kekuatan nadi naga untuk sementara. Ling Xiao tersenyum tipis saat dia diam-diam menyerahkan tanggung jawab pengendalian nadi naga kehancuran besar kepada tuannya yang tidak ada. Jadi, dialah orang tua yang tidak punya pikiran. Dia sangat rampil, aku tidak menyangka dia tahu cara mengendalikan urat nadi naga. Xia Huang dan dua orang lainnya tiba-tiba menyadari sesuatu, dan mata mereka menampakkan jejak kekaguman. Orang tua yang linglung itu bisa dikatakan sebagai orang paling misterius di delapan daerah terpencil. Kekuatannya tak terduga. Jika dialah yang mengajarkan teknik rahasia itu kepada Ling Xiao, Xia Huang dan yang lainnya tentu akan menganggapnya wajar. Dengan kekuatan nadi naga, kau bisa melepaskan kekuatan tahap mulia. Tidak heran mau uji dan yang lainnya tewas di tanganmu. Sayang sekali kita tidak meninggalkan satupun yang selamat. Keberadaan kelompok mau uji masih misterius. Jika kita meninggalkan satupun yang selamat, kita mungkin bisa menginterogasi mereka tentang asal-usul mereka. Xia Huang berkata dengan menyesal. Ling Xiao tersenyum tipis dan berkata, Yang mulia, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi orang-orang ini adalah para pembunuh dari dunia bawah. Mau uji adalah pemimpin dunia bawah di negara kuno kehancuran besar. Kali ini, saya khawatir semua elit dunia bawah di negara kuno kehancuran besar telah mati di sini. Sisanya hanyalah beberapa orang yang tidak berguna. Mereka adalah pembunuh dari dunia bawah. Xia Huang, Ling Juechen, dan guru spiritual matahari murni semuanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Bahkan dengan kultivasi mereka, mereka sangat takut pada dunia bawah. Meskipun kelompok tikus yang bersembunyi di selokan bau ini sangat menyebalkan, kekuatan mereka sangat mengerikan. Dikatakan bahwa mereka pernah berhasil membunuh seorang ahli tahap mulia. Mau uji sebenarnya telah menjadi tetua tamu pangeran ke-9, berjalan-jalan di ibu kota secara terbuka. Tidak heran mereka tidak dapat menemukan jejak para pembunuh dunia bawah tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Adapun apa yang direncanakan dunia bawah, kita tidak tahu. Untungnya, rencana mereka tidak berhasil. Mata Ling Xiao menampakkan secercah cahaya saat dia berkata perlahan. Xia Huang, Ling Juechen, dan guru spiritual matahari murni mengangguk setuju. Mampu membunuh mau uji dan yang lainnya sudah merupakan hadiah terbesar. Xia Huang memeriksa makam kekaisaran di belakang gunung, dan baru merasa tenang ketika mendapati makam itu tidak rusak. Terlebih lagi, di lembah itu, Xia Huang juga menemukan lebih dari 10 ribu mayat. Mereka semua adalah prajurit dari kerajaan kuno Great Desolation, yang dibunuh oleh mau uji dan yang lainnya untuk disempurnakan menjadi pasukan budak hantu. Bahkan Xia Yunran dan Chen Weishan ada di antara mereka, dan mata mereka menunjukkan ekspresi enggan. Setelah energi kematian di mata air kuning menghilang, mayat-mayat ini sama sekali tidak memiliki kehidupan. Setelah berhenti sejenak di depan mayat Xia Yunran, mata Xia Huang menunjukkan sedikit emosi. Akhirnya, dia pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tak lama kemudian para prajurit pasukan naga banjir hijau datang dan mengubur mayat-mayat tersebut. Pemberontakan yang melanda seluruh ibu kota kerajaan akhirnya dipadamkan begitu saja. Harganya adalah kematian pangeran pertama Xia Yunji dan pangeran ke-9 Xia Yunran. Para prajurit kerajaan kuno kehancuran besar juga menderita kerugian besar. Tentu saja, hati Xia Huang tidak setenang penampilannya. Bagaimanapun, Xia Yunji dan Xia Yunran adalah putra-putranya yang paling dicintai. Ling Juechen dan Daoispure Sun terdiam. Tidak lama kemudian, para prajurit pasukan naga banjir hijau datang untuk melaporkan bahwa Xia Hongxiu dan Ling Qingqing telah diselamatkan dengan selamat. Keduanya tidak mengalami luka apapun, tetapi kultivasi mereka disegel, dan mereka dikurung di istana yang dijaga ketat. Ketika Xia Hongxiu dan Ling Qingqing berjalan mendekat, mereka melihat Ling Xiao, dan mata mereka menampakkan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang tak tertandingi. Ling Xiao, aku tahu kamu beruntung. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Kau membuatku khawatir begitu lama tanpa alasan. Bagaimana kau akan mengganti rugiku? Ling Qingqing meninju dada Ling Xiao. Matanya yang indah sedikit merah, tetapi wajahnya yang menawan dipenuhi dengan senyum bahagia. Xia Hongxiu hanya berdiri di samping Xia Huang, menatap Ling Xiao dan Ling Qingqing dengan tatapan agak muram. Terima kasih banyak atas perhatian Suster Qingqing. Saat aku kembali, aku akan memberikan sesuatu yang bagus untuk Suster Qingqing. Aku jamin kamu akan menyukainya. Ling Xiao tersenyum tipis, membuatnya tetap penasaran. Mata Ling Qingqing langsung berbinar. Dia tersenyum dan berkata, Kau yang mengatakannya. Jika kau tidak memuaskanku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Xia Huang, Ling Juechen, dan Daoispure Sun pergi sementara. Dengan pemberontakan besar dan kejadian tak terduga di ibu kota, masih banyak hal yang perlu mereka tangani. Ling Xiao kembali ke rumah Raja Iblis. Tuan Muda, senang sekali kalau Anda baik-baik saja. Meng Ao sudah bangun, dan sedang ditopang oleh seseorang. Dia tampak sangat pucat, tetapi ketika dia melihat Ling Xiao, dia dan Liu Xiongfei, mata mereka menunjukkan keterkejutan yang tak tertandingi. Paman Meng, Paman Liu. Mata Ling Xiao menunjukkan sedikit rasa sakit. Meng Ao kehilangan lengan, dan Liu Xiongfei kehilangan kaki. Itu semua dilakukan oleh para pembunuh dari dunia bawah. Itu terkait dengan Sekte Wan Sou, Mou Ji, dan Ling Yun Xiang. Hari ini, Mou Ji dan Ling Yun Xiang telah tewas di tangan Ling Xiao. Raja Harimau Sekte Wan Sou juga tewas di tangan Ling Xiao. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam untuk Meng Ao dan Liu Xiongfei. Terima kasih telah menonton!